Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua dimanapun kalian berada Apa kabar teman-teman Dan saya udah di kandang pagi ini Jadi cuacanya seperti ini teman-teman Jadi cuacanya mendung sekali Jadi bisa dilihat mendung sekali Jadi walaupun kemarin itu hujannya sebentar sedikit Hujannya teman-teman Tetapi sampai saat ini cuacanya masih mendung, masih gelap Dan pagi ini saya mau mengajak teman-teman Jadi ini adalah perkembangan anak-anak pelakar saya Jadi mudah-mudahan aja sesuai dengan apa yang saya harapkan Jadi ini mudah-mudahan aja jalunya atau jantannya ini ada 4 Mudah-mudahan teman-teman Jadi ini 1, jalunya 2, itu yang berdiri di sana 3, dengan yang ini nih yang kedua nomor 2, nomor 3 Jadi ini mudah-mudahan aja ada 4 jalunya, jantannya Nah ini 1, ini 2, yang sebelah sana 1, dan sebelah sana lagi 1 teman-teman Jadi mudah-mudahan aja ada 4 Jadi apapun itu saya tetap bersyukur teman-teman mudah-mudahan ada 4 Jadi Alhamdulillah lah kalau sampai 4 jantannya Jadi nggak sia-sia saya memisahkan telur atau memilih telur Jadi supaya nantinya anak-anaknya bisa saya rawat dengan baik Jantan-jantannya Dan kelihatan postur badannya ini bagus-bagus sekali Karena ini anaknya si besut Dari pejantan saya di kandang, si besut Yang pertinannya itu adalah plaker teman-teman Jadi warnanya adalah kelabu Kelabunya kelabu hitam Dan ada titik-titik putihnya juga Ada sebagian titik-titik putihnya juga Dan ada juga yang warnanya hitam teman-teman Satu, jantannya Jadi saya sangat berharap sekali Mudah-mudahan ini sesuai dengan prediksi saya Sesuai dengan apa yang saya harapkan Nah ini yang warnanya hitam, itu jantan, satu Mudah-mudahan bulunya bagus Wiringnya juga bagus Mudah-mudahan wiringnya wiring kuning Atau wiring gali Dan ini mudah-mudahan yang sebelahnya ini Mudah-mudahan ini jantan Mudah-mudahan ini satu nih Tapi sepertinya betina Tapi saya sangat berharap sekali ini jantan teman-teman Jadi posturnya ini bagus sekali Kakinya juga bagus sekali Bisa dilihat kakinya Jadi sampai saat ini saya masih memberikan pakan kering Atau pur yang kering teman-teman Jadi biasanya umur segini nih Biasanya saya udah memberikan pakan basah Tetapi saat ini saya masih memberikan pakan kering Saya pengen lihat sampai satu bulan lagi Uji cobanya teman-teman Jadi apakah dengan memberikan pakan kering di umur sekian ini Nanti pertumbuhannya akan lebih baik Ataukah biasa-biasa aja teman-teman Jadi mudah-mudahan saya harapkan pertumbuhannya akan lebih baik Dan tulang-tulangannya juga akan lebih bagus lagi teman-teman Jadi pakan kering ini sangat berguna sekali Untuk ayam-ayam seperti ini Untuk ayam-ayam kecil Jadi biasanya kalau pakan kering itu diberikan dari umur 0 Sampai umur sekitar 2 bulanan teman-teman Jadi setelah 2 bulan itu biasanya Kalau di saya itu saya langsung menggunakan yang namanya pakan basah Dicampur Biasanya saya campur dengan huwut halus atau dadak halus sedikit teman-teman Supaya kos pakan saya tidak terlalu memenggak Kos pakan saya tidak terlalu banyak Dan tidak terlalu mahal Biasanya saya campur dengan huwut halus atau dadak halus teman-teman Tapi ini saya lagi uji coba Sampai sebulan lagi nanti saya akan berikan pakan murni 591 Nanti saya akan lihat perkembangannya teman-teman Nah teman-teman sekalian Jadi demikianlah video saya pagi ini Mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat Mudah-mudahan video saya ini bisa ditonton dengan baik Mudah-mudahan video saya ini bisa diterima dengan baik Sekali lagi terima kasih buat kalian semua Sampai jumpa di next video Salam sehat dan sukses selalu dari Bandung Wassalam